Intro Salah satu peninggalan Majapahit adalah Petilasan Gajah Mada Petilasan Gajah Mada berada di desa Lebak Jabung Kecamatan Jatirejo Yang berpatasan dengan wilayah Jombang Perihal nama atau sebutan Gajah Mada Menurut fakta sejarah Yang berupa piagam atau prasasti Singasari Pada tahun 1273 Saka 27 April 1331 Yang dikeluarkan oleh Gajah Mada Prasasti ini menjelaskan Perihal adanya Paham Nerenda Yang disebut dengan Batara Sabta Prabu Yang merupakan suatu Dewan Pertimbangan Kerajaan Dalam kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca Seorang Pujanggah Majapahit Di bawah kekuasaan Hayamburu Karena ia hidup di jaman pemerintahan Prabu Hayamburu Di dalam pupuk Ayat 4 menjelaskan kepada kita Di timur laut rumah pati Wilwatikta Bernama Gajah Mada Menteri wira bijaksana setia Bakti kepada negara Fasih berbicara Tegas Tangkas Tenang Tegas Cerdik Lagi jujur Tangan kanan Maharaja Sebagai penggerak Roda Negara Sahabat Mojo TV semuanya Ketika kami Beranjak Tiba di lokasi Suasana Sangat Begitu kental Nuansa Mestisnya Dikarenakan Tempat ini Memang Sangatlah Dikeramatkan Oleh Masyarakat Setempat Terima kasih telah menonton! Untuk mengunjungi lokasi ini Sangatlah mudah Dikarenakan Di Google Map Sudah tersedia Alamat Serta lokasi lengkap Di dalam area Petilasan Terdapat banyak juga Kiosk kecil Atau warung-warung kecil Untuk membeli makanan Serta minuman ringan Desa Ditapal Batas Perbatasan Kapupaten Mocokerto Dengan Kapupaten Jomang ini Punya Beragam Potensi Wisata Yang dapat Dikembangkan Mulai dari Wisata Religi Wisata Alam Serta Wisata Sejarah Hingga Wisat Aku Linernya Pisata Mus fiscal Oraku Ich Serta Pin donate 2 5 Term Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton